Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari minggu Tuan-tuan semua berkati Gimana pada kabarnya Kakak harap semoga pada saat semua ya Pada hari minggu hari ini Ibadah Firman Akan dibawakan oleh Kak Lora Syombing Dan sebelum ibadah Kita akan menjadikan lagu Mars PT Bersama tanpa ragu-ragu Kamparunan VIP Berkembang Tumbuh di dalam Jus dan dasar Di mampu Di kota yang Yang ada di disa Masa Terhadapnya Harus maju dan berkarya Tuk reja bangsa dan negara Bersyukur dan Selalu berdoa dalam Syukra dan luka Hormat mati Pada ayah bunda Cinta pada sesama Siapkan diri sedari Wahai teruna GP Sengsung masa Depanmu sendir Kristuslah penolong Sejati Daruna Harapan Negeri Baiklah adik-adik Sebelum kita Menengarkan firman Kita akan mengalir dengan berdoa Yang akan kakak pimpin Mari kita berhenti dalam doa Ya Allah Ya Allah Bapak Bapak Terima kasih Bapak Atas Pernyataanmu Atas berkat yang berkata Kami ya Bapak Dan terima kasih juga Karena Kau telah Menjahat kami Sampai hari ini ya Bapak Mereka menafas kehidupan Sampai hari ini ya Bapak Ya Bapak Pada Minggu pagi hari ini ya Bapak Kami akan mengalir Ya Bapak Berkatilah adik-adik Kayak Bapak Bukanlah pintu adik-adik Agar mendengarkan Kemenangan baik Kayak Bapak Dan dapat menjalankannya Bapak Untuk kehidupannya Sehari-hari Ya Bapak Terima kasih Bapak Dua kawan-kawan Semuanya Kami akan padamu Melibatkan Tuhan Tuhan Kristus Tuhan kami Amin Baiklah adik-adik Kita akan menanyikan Menyanyi pembuka Yang terambil dari Gita Bakti Bursa 25 Dari semua Telah kau tetapkan Dalam tanganmu Dalam percanaan Tuhan Rencana indah Tanah tetapkan Menyanyi Masa diapanku Menyanyi Harapkan Itu Mata Suapan Apa yang tak berkuat Di dalam hidupku Sungguh Baiklah adik-adik Kita akan memasuki Dalam bacaan Masmur Yang terambil dari Masmur 103 Ayat 1-5 Akan KKH bacakan Buat Rekadiga Masmur 103 1-5 Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dari Daud Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah Namahin Kudus Hai Skenat Batinku Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan janganlah Lupakan segala Kebaikannya Dia yang Mengampuni Segala Kesalahanmu Yang menyembuhkan Segala penyakitmu Dia yang meneguh Hidupmu dari Lebang kubur Yang memahkotai engkau Dengan kasih setia Dan rahmat Dia yang memuaskan Hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa muda Mau menjadi baru Seperti pada burung Raja Wali Demikianlah Bacaan Masmur kita Pada hari ini Kita akan Selamat Bahan-Bahan Tuhan Yang diubuhkan oleh Kak Clara Siombi Shalom teman-teman Gimana kabarnya hari ini Semoga kita semua Masih tetap Sehat Masih tetap Berpengharapan Masih tetap Semangat Untuk menjalani Aktivitas kita Sehari-hari Nah teman-teman Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Mari sebelum Mendengarkan Firman Tuhan Kita siapkan Bahan-bahan kita Bahan-bahan kita Terambil dari Matius 8 Ayatnya yang pertama Sampai ayatnya yang keempat Kita akan Biarkan Alkitab kita Tetap terbuka Mari kita bersatu Di dalam doa Allah Bapak yang bertata Dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur Ya Tuhan Untuk setiap Penyertaanmu Dalam kehidupan kami Sehingga kami Masih bisa Tetap sehat Ya Tuhan Sampai hari ini Dan Bisa Beribadah Ya Tuhan Dan Mendengarkan firman Kiranya Tuhan Apa yang akan kami Dengarkan pada hari ini Dapat Kami aplikasikan Dalam kehidupan kami Dan dapat menjadi Motivasi untuk kami Untuk tetap semangat Menjalani kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Kiranya kau berkata-kata Dalam Ibadah kami pada hari ini Hanya dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Berdoa mencap syukur Haleluya Bapak Amin Oke teman-teman Mari kita bangkit berdiri Kita akan membaca Bahan bacaan kita Secara bersamaan Matius 8 Ayatnya yang pertama Sampai ayatnya yang keempat Yesus menyembuhkan Seorang yang sakit kustah Setelah Yesus turun Dari bukit Orang banyak bergondong-gondong Mengikuti dia Maka datanglah seorang Yang sakit kustah Kepadanya Lalu sujud menyembah dia Dan berkata Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Lalu Yesus mengelurkan tangannya Menjama orang itu Dan berkata Aku mau Jadilah engkau tahir Sepetika itu juga Tahirlah orang itu Daripada kustahnya Lalu Yesus berkata kepadanya Ingatlah Jangan engkau Memberitahukan hal ini Kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah dirimu Kepada imam Dan persembahkanlah Persembahan yang diperintahkan Musa Sebagai bukti bagi mereka Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Haleluya 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 Oke Teman-teman Tema kita hari ini Adalah Jika Tuhan menghendaki Dari judul Bacaannya saja Menurut KCC Ini sudah benar-benar Genak banget Untuk kita Apalagi kita ada di tengah-tengah Pandemi sekarang ini Yang mungkin saja bisa Membuat pengharapan kita Hancur ya teman-teman Oke Kita akan mengulas sedikit ya Teman-teman Tentang Orang yang berpenyakit kustah Di zaman dahulu Kalau di zaman dahulu itu Waktu ada penyakit kustah Orang-orang yang memiliki penyakit kustah itu Dikucilkan teman-teman Karena Penyakit kustah kan menular Lalu Orang-orang percaya Tidak ada satu hal pun Yang bisa menyembuhkan penyakit kustah itu Jadi orang-orang yang berpenyakit kustah itu Akan dibiarkan perlahan-lahan mati Nah teman-teman Ada kesamaan dengan Kondisi kita saat ini ya teman-teman Kita ada di tengah-tengah pandemi Dan terkadang kita berpikir bahwa Orang-orang Teman-teman kita yang terkena COVID-19 Itu Dapat menularkan penyakit yang pada kita gitu kan Itu sangat mengerikan ya teman-teman Tetapi Di sini Tuhan mau Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Walaupun teman-teman Mungkin kita sekarang Kondisinya masih sehat Kita masih Masih bisa beraktifitas Tapi Bukan berarti Kita cuek sama keadaan kita gitu Kita cuek sama lingkungan kita Jadi Karena mungkin ada teman kita Atau sadar kita Yang terkena COVID-19 Kita langsung menjauhi mereka Kita langsung meninggalkan mereka Di sini Seperti Yang sudah kita baca ya teman-teman Tuhan sama sekali Tuhan sama sekali gak jijik sama Tuhan sama sekali gak jijik dengan Seseorang yang sakit kusta Yang datang kepada Tuhan Yesus Malahan di situ Tuhan Yesus menyembuhkan dia ya teman-teman Nah di sini Yang ingin Kak Cece sampaikan juga kepada teman-teman Ayo Kita sama-sama saling mendukung Kita sama-sama saling support Bagaimanapun keadaan kita saat ini Kita harus tetap semangat Kita harus Tetap Saling berpedang teguh Apalagi kepada Tuhan ya teman-teman Kita harus Semakin menguatkan iman kita Di tengah-tengah pandemi ini Nah di sini Kita juga bisa melihat Kalau Seperti yang Kak Cece bilang Itu sangat mustahil sembuh dari penyakit kusta Tapi jika kita Berpengharapan kepada Tuhan Seperti Orang yang punya penyakit kusta Yang ada di firman Tuhan tadi Itu Dia berpengharapan kepada Tuhan Dia percaya kepada Tuhan Bahwa kesembuhan itu pasti ada Gak ada yang mustahil bagi Tuhan ya teman-teman Makanya dari itu Kita harus meyakini Bahwa Tuhan Yesus itu sanggup mengubah kehidupan kita Yang dari kita Terjatuh Tuhan bisa bangkitkan kita teman-teman Dari yang mungkin kita terpuruk Tuhan bisa Membuat kita Semangat lagi Tuhan bisa membuat kita bangkit lagi Di sini Bagaimana Supaya kita bisa tetap meyakini Tuhan Yesus itu Sanggup untuk mengubah hidup kita Kita harus tetap bersyukur teman-teman Itu kuncinya Itu kunci dari Setiap hal dalam kehidupan kita Bagaimana kita bisa berpengharapan kepada Tuhan Karena kita bersyukur untuk kehidupan kita Bagaimanapun kondisi kita Kita harus tetap bersyukur Mau kita dalam keadaan berduka Mau kita dalam keadaan senang Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Karena apa? Karena masih ada banyak orang-orang lain Yang punya masalah lebih daripada masalah yang kita hadapi Karena masih ada Masih ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita Makanya kita masih ada sampai saat ini Teman-teman masih bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama Kenapa kita harus bersyukur? Ya karena kita dapat melihat kebesaran hati Dan keajaiban Tuhan Kalau kita bersyukur teman-teman Mungkin Sebagian teman-teman Atau mungkin KCC sendiri KCC sempat berpikir bahwa Kok Tuhan enggak jawab doaku sih? Kok Tuhan Seolah-olah diam sih Dengan perbumulan yang aku hadapi Tetapi pada akhirnya Waktu KCC mulai berpengharapan kepada Tuhan KCC mulai serahkan segala sesuatunya ke tangan Tuhan Hal yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita teman-teman Itu yang teman-teman harus tekankan dalam kehidupan teman-teman Apapun keadaannya Kita harus tetap bersyukur Kita harus berpengharapan Dan kita harus yakin bahwa Tuhan Jika Tuhan menghendaki sesuatu terjadi dalam kehidupan kita Itu akan terjadi teman-teman Jadi jangan mencoba untuk Menyesal tentang kehidupan kita Atau menyalahkan Tuhan tentang apa yang kita jalani sekarang Tetapi kita harus tetap bersyukur teman-teman Baiklah Mungkin itu saja dari KCC hari ini Semoga ini bisa menjadi pembelajaran Bukan cuma untuk teman-teman sekalian Tetapi untuk KCC juga Supaya kita semua sama-sama menjadi perbadi yang lebih baik lagi setiap harinya Dan semoga firman yang kita dengar setiap hari minggu Itu dapat menjadi motivasi buat kita Untuk tetap semangat menjalani hari-hari kita Baiklah teman-teman Terima kasih atas waktunya Shalom Teman-teman Kita akan Masuk ke dalam doa syafa Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Baiklah adik-adik Kita akan merespon firman kita Yang terambil dari Kitabakti 300 Kepadamu ku berdoa Baiklah adik-adik Dan ku terima kasih atas waktunya Kepadamu ku berdoa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton